Teman-teman, kalau kita lihat di Y1-5, ngomongin tentang powerful, teman-teman tau gak bahwa kalian itu terang? Dalam Kristus, kamu adalah terang. Mau masih terikat, mau masih jatuh, mau dalam keadaan apapun, ketika Yesus mati di kayu salib, posisimu berubah menjadi anak terang. Yang membuat kamu masih jatuh, yang membuat kamu belum bisa lepas dari narkoba, dari seks bebas, dari porn, yang bikin kamu terikat dengan kebiasaan-kebiasaan baru cuma satu, kamu berpikir kamu sampah. But you're not. Kamu bukan. Kamu itu jawaban buat bangsa ini. Gak tunggu nanti selesai kuliah, gak tunggu nanti udah nikah, gak tunggu udah kerja, gak tunggu digigit anjing hutan. Untung ngajing hutan, Pastor. Kalau babi hutan, dimakan sama orang Filistin itu. Dari sejak sekarang, kamu adalah pemimpin buat generasi ini. Saya bilang sama anak saya, masih umur 11 tahun. Saya bilang, Zuzu, kamu tidak akan menjadi pemimpin, tapi kamu adalah pemimpin. You are the leader of this generation. Saya siap hari harus bilang sama Zuzu, Zuzu, what is your vision? Itu kayak motonya dia. Zuzu, what is your vision? Dia bilang, I will build this nation into a beautiful nation, a godly nation, a wonderful nation, because I know I am the leader of this nation. Kenapa? Karena saya korban, penipuannya iblis. Iblis itu gak punya kuasa, jadi jangan buat iblis tampil sepertinya hebat. Iblis gak punya kuasa. Dia hanya punya kuasa ketika kamu takut sama dia. Ketika kita percaya sama kebohongan, oh iya, gue korban, gue keluarga lahir dari keluarga bercerai, gue lahir dari kota kecil, gue punya kekurangan tubuh, gue gak bisa ngapa-ngapain. That's the moment when you give the power to the devil. Makanya kamu dipanggil sebagai orang percaya, karena yang membuat kamu menang adalah apa yang kamu percaya. Kalau kamu percaya, masa depanmu rusak, kamu pasti rusak. Kalau kamu percaya kamu orang yang gak berharga, kamu akan melakukan hal-hal yang gak berharga. Kalau kamu percaya kamu adalah sampah, kamu akan berpikir hal-hal yang sampah. Kalau kamu percaya kamu orang miskin, kamu akan bermimpi seperti orang miskin. Tapi kalau kamu percaya kamu adalah orang yang telah diperkaya oleh Tuhan, kamu akan bermimpi hal-hal yang kaya. Berkata hal-hal yang kaya. Kamu bukan produk murahan, jadi jangan jual murah. Yang jomblo, kenapa kamu masih jomblo? Ini jawabannya, karena hargamu terlalu mahal. Yang cowok, kalau kamu nembak perempuan, lalu dia tolak kamu, kamu harusnya ketawa, bilang, kamu rugi nolak anak raja. Ditolak dua kali, gitu juga. Nembak cewek, ditolak. Kamu hanya ketawa, jangan nangis. Kamu bilang, kamu yang rugi, kamu nolak anak raja segala aja. Tiga kali nembak, ditolak juga. Ngaca, mendingan ngaca. Mungkin jarang mandi kamu ya. Teman-teman, gini. Ini perjalanan kami, atau saya, menjadi seperti Kristus. Because, saya datang dari background yang mustahil saya ikut Tuhan. Boleh dibuka, slide-nya. Saya, This is me and my ex-girlfriend, yang sudah jadi my wife. Beruntungnya, istri saya dapat saya. Kebalik, bos. Saya, seorang DJ, saya seorang pekerja kreatif, saya seorang event organizer, pekerja event organizer, saya mantan pecandu, saya juga seorang mantan bandar narkoba, and, saya gak pernah berpikir bahwa saya berdiri di depan kalian hari ini. Karena saya berpikir saya dulu sampah. Saya gak pernah percaya Tuhan mau pakai saya. Saya gak pernah percaya ada orang-orang yang ikut dan bilang, Bang, gue pengen banget jadi kayak lo. Bang, gue pengen banget punya dampak kayak lo. Saya bilang, gue gak pernah mau. Gue kehilangan mimpi gue beberapa puluh tahun lalu. Tapi Tuhan gak pernah hilang mimpi sama gue. It's not about you. It's not about what you cannot do. Ini bukan tentang apa yang kamu bisa lakukan, bukan tentang apa yang kamu gak bisa lakukan. Ini tentang Tuhan yang ada dalam hidupmu. Saya pakai narkoba, saya bahkan, kalau lihat fotonya, next slide, iya, udah botak, gundul, gak ada masa depan, pakai bunga lagi. Yang lebih sial, yang ini, temenan ma ini. Ini yang lebih sial. Saya pakai narkoba, saya, man, karena saya percaya saya sampah, saya lakukan hal-hal yang nyampah. Saya SMP di skors, karena melakukan hal yang gak terpuji, ya, lalu saya masuk SMA, saya di drop out, karena ketahuan pakai narkoba, lalu, saya mulai belajar. Saya percaya gak ada anak Tuhan yang bodoh, gak ada manusia yang bodoh, yang ada cuma males. Saya ketika di drop out, saya mulai belajar, saya dari juara-juara kelas, saya masuk IPA, di kelas cuma tiga orang, cowok. Saya menang Olimpiade Matematika, di Jabodetabek. Terus, tapi karena itu dia kepuasan, akhirnya saya masuk, mimpi saya jadi dokter gigi. Makanya saya cocok sama Ko Agung, dokter hewan, dokter gigi. Jadi kalau ada anjing sakit, mau pakai behel, datang ke saya. Gitu kan. Tapi ini dia, teman-teman. Saya gak jaga hidup. Saya masuk kuliah, dan saya malah naik level, jadi gak hanya pemakai, tapi jadi bandar. Dan saya digerebek, sama polisi, di semester 4, saya ketangkep dengan pacar saya hari itu. Ketangkep, sama Kak Joana, dan saya masuk ke kantor polisi. Dan di situ pertama kali, orang tua saya pertama kali ketemu sama orang tuanya Kak Joana. So, saya ingat sih di depan kantor polisi. Saya takut kan, aduh, pertama kali ketemu Bokapai Joana di mana? Kantor polisi. Pertemuan keluarga yang kurang romantis, bukan di Candi Borobudur, di Pores Pamulang. Makan tuh, ya kan? Lalu saya takut, akhirnya Bokapai Joana datang, naik ke tangga. Saya tatap matanya dia dari jauh. Lalu ada sebuah lagu, you are beautiful. Beautiful. Kagak gak gitu, gue tegang, Len. Jadi, ini pertemuan keluarga yang, come on, pertama kali pertemuan keluarga di kantor polisi. Masa depannya mau jadi apa nih orang? Apalagi mereka menikah. Orang nikahan orang malahnya bisa cerai. Apalagi pernikahan antara bandar narkoba dan pasiennya. Tapi hari ini harusnya teman-teman lihat. Walaupun saya belum sempurna. Tapi I know, Firman Tuhan mengatakan saya terang dunia. Nothing can change that. Sehingga cerita saya mulai masuk pelayanan dan karena saya seorang DJ, saya melayani di gereja sebagai orang DJ. Saya bikin KKR di enam klub terbaik di Jakarta. Makanya kami dibilang gereja sesat. Saya gak peduli. Yang saya tahu cuma saya mulai di generasi. Saya masih ngerokoh hari itu. Tapi I don't know. Gue udah diselamatin Tuhan. Gue udah di jamat Tuhan. Gue mau layani Tuhan. Saya tinggalin semua bisnis saya. Saya bilang, saya full time. Gak ada gaji. Setiap hari ke gereja terus. Saya udah punya anak waktu itu. Saya gak peduli. Saya bilang, Tuhan selamatin saya. For the purpose pasti. Akhirnya saya bikin KKR di klub to klub. Kami main DJ dan ada kesaksian. Dan kami gak larang orang rokok. Orang dateng. Lah kok kesaksian? Kok khotbah? Bertobat! Dalam waktu satu tahun, kita menghasilkan komsel 38. Nah isinya, ini bukan yang, oke oke oke. Bikin komsel. Di Jakarta Barat belum ada. Kamu, kamu ya. Enggak. Orang dateng, pemakaian narkoba, pecandu, gak bisa lepas dari porn. Bilang, gue mau dong bikin komsel. Mereka jangkau 38 komsel dalam waktu 9, 10 bulan. Orang-orang yang hancur-hancur. Itu kenapa teman-teman? Dari mana kamu datang, Tuhan akan suruh kamu kembali untuk menjangkau areamu. Kenapa kamu lahir dari keluarga broken? Because God called you to save the broken. Kenapa kamu punya keterikatan? Itu bukan Tuhan yang buat. Tapi selalu ada purpose. Di mana kamu berada, disitu jawaban buat bangsa ini. Singkat cerita akhirnya, puji Tuhan, Tuhan, rubah kami. Kami, saya menikah dengan istri saya. Jangan pacar saya hari itu. Dan kami menikah di tahun ke-11 tahun ini. Boleh slide-nya di next? Teman-teman, aku mau bilang gini. Hidup kami banyak terbatasan. Kalau kamu lihat, teman-teman lihat, boleh next slide. Ini anak kami, ada empat. Ini Zuzu ada di belakang. Zuzu boleh gak lambain tangannya? Bagaimana Zuzu? Ini Zera umur 7 tahun, Zoe umur 3 tahun, dan Zio umur 1 tahun. Kamu tahu gak? Kami pun nunggak, bayar sekolah, nunggak, bayar apartemen, kadang-kadang nunggak. Tapi yang penting, Iman gak pernah nunggak. Saya harus jual mobil, karena anak saya lahir yang ke-4, dengan keadaan gak normal. Lahir dengan keadaan lubang jantung, ada sekian banyak. lahir dengan diklaim bahwa umurnya, paling cuma newborn 3 bulan. Dia punya kelumpuhan di badan. Saya lahini Tuhan loh. Tapi saya bilang, Tuhan saya lahini Tuhan, bukan untuk saya. Saya mau lahini Tuhan buat generasi ini. Walaupun anak saya lahir dalam kadang-kadang normal, saya tahu, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk menantangkan kebaikan. Saya harus jual mobil buat biaya perawatan anak saya. Saya bilang, walaupun saya harus jual apartemen, saya harus jual semuanya, saya harus pindahin sekolah anak saya dari internasional kepada penabur, gak mampu lagi masukin negeri, gak mampu yang gak usah sekolah. Jual semuanya, turunin standar, asal iman jangan diturunin standarnya. Karena jawabanmu ada di imanmu. Kalau kamu hari ini hanya ingin mendapatkan jawaban, Tuhan aku ingin menambah iman, asal jawaban datang dulu. You will never go that far. Jujur, saya punya seribu alasan buat kecewa sama Tuhan. Tapi buat saya gini, keselamatan saya cukup. Sayang-sayangnya terikat narkoba, terikat masturbasi, terikat pornografi, terikat kebencian, terikat semuanya terikat. Tuhan bisa bebasin karena anugerah dan kasihnya. Masa cuma gara-gara satu anak lahir, gak normal, saya kecewa sama Tuhan. Saya cuma tahu gini, ini anak jawaban buat bangsa ini. Saya tahu ini anak akan jadi jawaban buat bangsa ini. Kenapa? Karena kita terang dunia. Saya bersyukur, bertahun-tahun akhirnya Tuhan pulihkan kami punya hidup, pulihkan kami punya finance, pulihkan kami punya keadaan. Saya berpikir dulu, wah Tuhan, saya mau jadi apa? Saya di drop out dari kekotoran gigi. Tapi sekali lagi teman-teman, kamu bisa melakukan kesalahan dan kamu kehilangan kamu punya mimpi. Kamu bisa mengalami kesalahan dan kamu kehilangan seseorang. Tapi kesalahanmu gak pernah membuat kamu kehilangan Tuhan. Karena Tuhan sudah mendapatkan hidupmu. Ketahuilah Tuhan gak perhatikan kamu. Sekalipun. Kalau kita bilang gini, walaupun kamu meninggalkan aku, walaupun kamu gak setia, tapi aku tetap setia. Aku dipercayakan untuk melayani Tuhan menjadi gembala di sebuah gereja. Baru dua tahun isinya anak muda. Banyak orang males melayani anak muda, tapi saya bersyukur ada koagung dan gereja ini yang begitu haus dan rindu untuk melayani anak muda. Dan saya boleh next slide. saya melayani juga sebagai host di Generasi Seru dan sekarang kami baru bikin program di Pijar TV. Saya berpikir bahwa Tuhan ketika saya di drop out saya bisa jadi apa. Tapi ternyata gini teman-teman. Sekalipun kita kehilangan mimpi kita ingat ini. Tuhan gak pernah kehilangan mimpi atas hidup kamu. Gak pernah. Gak ada satupun kesalahanmu. Gak ada satupun kuasa iblis yang sanggup mencabutmu dari tangan Tuhan. Kecuali kamu sendiri yang memutuskan. Tapi kapanpun kamu memutuskan untuk balik dan serius sama Tuhan dia akan pulihkan bahkan dia angkat kamu seperti yang gak pernah kamu bayangin. Nah teman-teman this is my life. What about you? Apakah saudara lebih rusak dari saya? Apakah saudara kurang beruntung dari saya? No. Kita semua orang yang gak beruntung. ketika lahir kita semua berdosa. Tapi Yesus sudah mati buat kita teman-teman. Supaya kita bisa hidup untuk dia. Kalau Yesus mau mati dengan rela kenapa kita hidup dengan syarat? Tuhan aku mulai ini kamu asal keluarga ku pulih Tuhan aku mulai ini kamu asal nilai ku baik serve him rela karena Tuhan sudah mati rela buat kamu tanpa syarat kamu juga harus hidup buat dia sukarela teman-teman. terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.